Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Episode sebelumnya menceritakan Pak Tanu menolong Ibu Fitri untuk dapat membayar uang sewa rumahnya. Sementara itu, Mira berencana menjadikan kaos Manchester United sebagai seragam tim Maju United. Lalu, kira-kira Maju United jadi gak ya main di penjara? Untuk lebih jelasnya, ayo kita dengarkan cerita selanjutnya. Episode 10 Pelatihan Manajemen Konflik Permisi Oh, masuk Bu Fitri, masuk sini silahkan. Aduh, maaf ya, masih berantakan. Bapaknya soalnya baru belanja, jadi belum seperti itu. Saya juga minta maaf kalau saya kebahagiaan. Ini Bu, saya bawakan keripik pedas buatan saya. Kebetulan memang ini yang paling cepat habis di toko-toko. Ini saya bawa 20 bungkus dulu ya Bu, yang di toples ini keripik pedas untuk warga Putanu. Ya, untuk icip-icip. Semoga rasanya berkenan. Waduh, Bu Fitri ini kok sampai repot-repot segala sih. Padahal gak usah loh Bu. Tapi terima kasih banyak ya. Saya yang terima kasih banyak, Putanu. Bu, kalau saya boleh bercerita, semalam itu sebenarnya keluarga saya terancam diusir dari rumah. Kalau kami tidak bisa membayar uang kontrakan. Dilalah, Bapak dan Ibu muncul memberikan uang muka untuk keripik-keripik saya ini. Sehingga saya bisa bayar uang kontrakan pagi ini. Dan kami tidak jadi diusir. Buat saya, itu bagaikan pertolongan Allah melalui tangan Ibu dan Bapak. Wah, jangan begitu Bu. Saya jadi gak enak nih. Saya senang kok Bu bisa membantu. Kita kan sesama manusia harus saling tolong-menolong. Tapi memang betul Bu. Tapi saya tetap berterima kasih. Terima kasih banyak, Putanu. Sama-sama Bu. Ya, setidaknya kan agak lega sedikit ya Bu ya. Kalau kuenya laris nanti kan bisa bayar kontrakan lebih tepat waktu. Ya kan Bu? Eh, ada Bu Fitri. Pak, uang muka dari Pak Tanu menyelamatkan keluarga saya. Enggak Bu. Ada kalanya Bu, manusia itu membutuhkan bantuan orang lain. Dan kita sebagai sesama manusia kan harus saling membantu. Tapi uang mukanya terlalu besar Pak Tanu. Tidak Bu, saya itu cuma mau memastikan bahwa Ibu punya modal untuk buat keripik dalam jumlah besar. Jadi stok di toko kami kan ada terus. Baiklah Pak Tanu, saya akan berusaha sebaik-baiknya. Nanti akan saya kirimkan keripik pedas lebih banyak lagi. Ya, dengan kue-kue yang lain. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya ya Pak, Bu. Sama-sama Bu, jangan sungkan-sungkan ya. Kita kan tetangga. Betul Bu. Pepatah bijak itu kan mengatakan, saudara terdekat adalah tetangga. Jadi sebenarnya, secara gak langsung, kita ini kan bersaudara. Iya gak, Bu? Iya, iya. Baiklah. Saya pamit dulu. Permisi. Mari, Bu. Gak tanda nih, Yulit. Ayo, Nah. Bentar ya. Halo. Halo. Bisa bicara dengan Ana? Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Saya Pak Henry. Kepala program Radio Komunitas Maju Jaya. Oh, dari radio. Iya Pak Henry. Ada yang bisa saya bantu? Begini Ana. Radio Maju Jaya kan sangat mendukung terpilihnya kamu dan Lydia mewakili SMP Maju di lomba Search for School Idol di tingkat provinsi. Untuk meraih lebih banyak dukungan masyarakat desa. Bagaimana kalau kamu dan Lydia tampil di radio kami? Rencananya kami ingin menampilkan kamu di acara dari kami untuk Anda. Di acara itu, pendengar juga bisa menelpon kamu untuk menyampaikan kesan-kesannya. Bagaimana? Apa kamu dan Lydia bersedia? Sebentar ya Pak. Kita diundang untuk menyisi acara di radio. Bagaimana kamu mau? Mau banget, mau banget. Eh, bagus kan buat promosi. Bilang iya, iya. Iya mau Pak. Terus kapan kita harus ke radionya ya Pak? Nanti sore ada acara nggak? Gimana? Jadi gini aja. Nanti sore kita briefing dulu. Ngomong-ngomong dulu soal konsep acaranya. Tapi nggak langsung tampil. Nanti sore ya. Oke? Iya Pak, iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, iya. Eh, apa ya? Kita bakalan masuk radio. Iya. Kok mudah dekat nggak sih? Iya. Baru mau jadi artis dia saja. Udah tegang gini ya. Gimana kalau sampai terkenal se-Indonesia. Gimana? Mas Oleh, sebentar lagi. Pelatihan manajemen konfliknya mulai. Mas Edinya sudah dateng tuh. Baik Pak Harip. Apa itu pelatihan manajemen konflik? Pelatihan manajemen konflik itu program LAPAS. Kerjasama dengan Search for Common Ground. Dalam pelatihan itu, kita berdiskusi tentang konflik dan bagaimana memecahkannya kalau kita menghadapi konflik tersebut. Atau kalau kita mau membantu orang menyelesaikan konfliknya. Mas Dalan mau ikut nggak? Emang boleh? Boleh saja. Sepertinya masih ada tempat kok. Bayar tidak? Enggak. Ayo ikut aja. Ayo masuk. Pak Soleh masuk. Ayo. Saya. Mas Edi. Saya bawa teman. Boleh ikut nggak? Oh boleh, boleh. Silahkan masuk loh. Silahkan duduk dimana saja yang kosong ya. Baiklah. Sepertinya sudah semua hadir. Kita mulai saja pelatihan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua di sini. Hari ini materi pelatihan kita adalah tanpa kekerasan atau bahasa Inggrisnya non-violent. Diharapkan melalui pelatihan ini para peserta akan mempelajari situasi di mana orang-orang bisa menyelesaikan suatu konflik tanpa kekerasan. Memikirkan respon tanpa kekerasan terhadap konflik. Mencari kekuatan tanpa kekerasan dan apa sih dampak positif dalam hidup kita kalau kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan tanpa kekerasan. Baiklah, sekarang saya minta semua yang hadir di sini untuk memikirkan suatu keadaan di mana Anda pernah menyelesaikan suatu konflik tanpa kekerasan. Meskipun kekerasan merupakan sebuah pilihan yang mudah. Nah, sudah? Coba saya mulai dari Pak Dobleh. Pak Dobleh, tolong Bapak ceritakan tentang pengalaman Bapak menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Ya, waktu itu anak laki-laki saya yang sudah SMP susah sekali diatur. Kerjanya main terus. Bilangnya sekolah, padahal bolos. Uang SPP dipakai buat main PS. Dan dia hampir saja dikeluarkan dari sekolahnya. Waktu itu saya dengar hal itu. Bayangannya saya, dia itu saya hajar habis-habisan. Anak nggak tahu diuntung. Orang tua sudah mati-matian cari uang biar dia bisa sekolah. Kelakuannya malah begitu. Rasanya ingin saya hajar. Saya tendang, saya usir. Lalu gimana Pak? Ya, untungnya waktu itu istri saya menahan saya. Istri saya minta saya nasihatin anak saya baik-baik. Saya sempat agak ribut sama istri saya. Saya bilang, anak saya jadi seperti itu karena terlalu dimanja. Harus dikerasin. Tapi istri saya memang orangnya sabar. Jadi, minta saya ngomong dulu sama anak saya. Akhirnya, saya tahan-tahan marah saya. Saya ajak ngomong anak saya itu. Saya tanya dia maunya apa. Terus, saya bilang kalau kelakuannya itu bikin saya sama ibunya sedih. Bingung. Padahal dia sekolah kan buat dia sendiri. Buat masa depannya. Saya omongi baik-baik. Anak saya akhirnya mau ngomong. Ternyata dia itu ada masalah sama temannya. Sering diganggu teman-temannya. Jadi, malah sekolah. Terus, dia juga nangis dan minta maaf. Akhirnya, masalah sama temannya itu saya omongi sama gurunya. Jadi, dia juga sudah mau sekolah lagi sekarang. Wah, bagus sekali nih Pak Dobleh ceritanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Dobleh. Baiklah, sekarang kita dengarkan cerita dari Mas Weli. Oke, silahkan Mas Weli. Ini ceritanya waktu saya masih pengantin baru. Waduh. Baru dengar pengantin baru aja, udah rame ya. Ceritanya istri saya itu kan waktu gadisnya memang jarang masak. Nah, pokoknya dia itu nggak bisa masak lah. Sudah kawin sama saya kan, dia mau nggak mau harus masak. Terus, ceritanya dia itu masak sayur rasem. Rasanya asing sekali. Lalu bagaimana Mas Weli? Loh, saya dong kolam. Sayur rasem itu kan makanan kesukaan saya. Ya, rasanya kok jadi amburah dulu begitu. Rasanya saya pengen maki-maki istri saya itu. Perempuan kok nggak bisa masak. Apa ini? Apa nggak dicicipin dulu sebelum dikasih ke suaminya? Alah, pokoknya saya kesalah. Pengennya sih marah-marah. Tapi, saya lihat istri saya itu bukannya mengharap betul. Maksudnya, mengharap saya suka masakannya. Jangan berpikir yang nggak, nggak loh. Saya lihat, dia sudah capek seharian. Bersihin rumah, nyuci, lalu harus masak. Ya, saya jadi nggak mentolo, nggak tega lah saya itu. Saya itu orangnya gimana gitu kalau ngeliat istri saya. Ya, aduh, pokoknya gitu lah. Akhirnya, saya paksain makan barang satu-dua sendok lah. Terus saya bilang sama istri saya. Dek, dek, saya memang ngeliatir saya itu adik loh. Dek, ngomong-ngomong, kamu beli garam di mana toh? Istri saya bilang, di warung depan mas. Kenapa toh? Terus saya bilang lagi, lain kali jangan beli garam di situ lagi. Garam di warung situ terlalu asin. Beli di tempat lain aja. Istri saya langsung mesem-mesem. Kuyuk, tertawa, lalu minta maaf. Dan sejak itu, masakannya jadi tambah pinter. Cerita yang menarik sekali ya, mas Weli. Nah, apa yang teman-teman semua perhatikan dari dua cerita rekan kita tadi? Menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Atungan bapak dan anak yang baik. Mengontrol emosi. Ya, benar sekali Pak Soleh dan Mas Dahlan. Dalam menyesalkan konflik, tanpa kekerasan, kuncinya adalah komunikasi dan kontrol emosi yang baik. Bayangkan seandainya Pak Dobleh langsung memarahi anaknya. Atau bahkan menuruti emosi, memukul, langsung menghajar anaknya. Kira-kira apa yang terjadi? Anaknya mungkin akan menurut, tapi akan membenci Pak Dobleh. Bisa juga dia semakin membangkang. Hubungan Pak Dobleh dan anaknya tidak akan baik. Nah, betul sekali. Dari dua cerita di atas itu, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Tanpa kekerasan, berarti kita menang melawan hawan nafsu kita sendiri. Tanpa kekerasan, membantu kita menciptakan situasi yang lebih damai. Tanpa kekerasan, justru lebih menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Ya, betul sekali. Wah, luar biasa kelas hari ini. Memang sepertinya menyelesaikan masalah dengan kekerasan merupakan cara yang paling mudah dan cepat. Tapi, sebenarnya kekerasan seringkali tidak menyelesaikan masalah. Malah menambah masalah. Jadi, ingat bahwa kebencian menciptakan kebencian. Kekerasan menciptakan kekerasan. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu. Seandainya orang lain melakukan hal tersebut pada kita, bagaimana perasaan kita? Apakah kita akan menerimanya dengan baik? Atau akan membela diri kita? Apa yang kita rasakan, pasti dirasakan juga oleh orang lain. Oke, baiklah. Kita istirahat 10 menit. Nanti kita lanjutkan dengan studi kasus. Oke, bapak-bapak semuanya terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, begitu, Nek. Mulai sekarang, kita hanya menjual keripik pedas buatan kita di tokonya Pak Tanu. Nah, kira-kira apa lagi ya yang bisa jadi kue andalan kita selain keripik pedas? Sejauh ini sih yang paling cepat habis ya keripik pedas ini. Baik sekali ya mereka itu. Ternyata mereka enggak sombong seperti kata orang. Iya, Nek. Mereka baik dan ramah. Eh, Nek, sekitar seminggu lalu, Ibu dengar di radio. Itu ada acara bagi-bagi resep. Bagi-bagi resep? Ada resep biskuit bola yang baru. Kayaknya gampang tuh, Nek. Bentuknya bundar. Sekarang kan lagi rame-rame-nya kecap tuh. Hah, gimana kalau kita bikin biskuit kayak itu? Waduh, bagaimana cara bikinnya, Nek? Ada kok resepnya ada. Sudah Nenek catat. Hah, rasa biskuitnya manis. Terus dipanggang, Dok. Iya. Bagaimana, Dok? Iya, Nek. Bagus tuh. Namanya juga bagus. Biskuit bola. Nenek bisa aja. Yowes, nanti tak bantuin buat biskuit itu ya, Nek. Iya, iya, iya. Nenek juga sudah hampir selesai goreng singkongnya. Terima kasih. Cepat ya, Bu. Yowes, eh. Nih, biskuit bolanya. Hati-hati ya, masih panas nih. Nih, ini buat kamu. Mana uangnya sini, Rongewo? Ini, Bu. Atur nun, kem, Bu. Monggo. Terima kasih. Iya, iya, sana. Iya, iya. Bu Sugeng, mau beli apa, Tok? Beli biskuit bola juga, Bu. Anak-anak dan suami saya doyan banget. Tiap hari nanyain, mereka jadi ketagihan. Bukan, Bu Sugeng saja, Tok, yang ketagihan. Hari ini saya sudah bolak-balik bikin biskuit bola. Dari pagi, orang nggak berhenti beli, Bu. Nih, sampai pegel nih tangan saya bikin adonan terus. Habis memang enak sih, Bu. Adanya juga cuma di warung Bu Yayu. Jadi mau nggak mau, kita kesini. Betul, Bu Sugeng. Aduh, Mbok, ya sekalian kalau beli biskuit di saya itu sekalian beli yang lainnya gitu loh, Bu. Saya sih biarin aja itu toko Cina mau jual beras murah, Bu. Toh pelanggan tetap datang ke toko saya. Dikiranya mereka saja yang bisa punya ide menarik seperti itu. Saya juga bisa loh, Bu. Bu Yayu gitu mau dilawan. Iya, Bu, iya. Ngomong-ngomong biskuit bola saya mana? Oh, alah. Lali aku, saya. Aduh, semoga nggak gosong. Alah, alah. Selamat, selamat. Nggak gosong. Bu Sugeng, mau berapa banyak, Bu? Tiga aja, Bu. Alah, alah. Maaf ya, Bu. Aduh, ini nih, Bu. Monggo. Eh, eh, Bu. Ngomong-ngomong. Perempuan penggoda dari RT4 masih suka mampir belanja nggak, Bu? Shhh. Aja ngonot loh, Bu. Gitu-gitu juga. Dia itu langganan saya. Orangnya itu baik loh, Bu. Ternyata enak kok dia aja ngobrol. Oh, begitu. Ya sudah deh. Maturnuhun, Gi. Bu, mari. Iya. Bu Yayu, ada keripik bulatnya nggak, ya? Ada, ada. Baru matang. Tunggu, ya. Iya. Iya, Bu. Gimana sekarang kakinya, Mas Amir? Eh, Mas Joko. Udah baik kan, Mas? Semoga saja nanti pas perempat final aku sudah dibulain main. Kalau Mas Amir main, Mas Tandibi ya? Ya, nggak ngerti sih. Itu kan urusannya pelatih. Biar Pak Firman aja lah yang ngatur. Kira-kira jadi nggak Sabtu besok main ke penjara? Wah, nggak tahu tuh, Mas. Aku sih sebenarnya agak takut gitu. Ngeri. Tapi ya, gimana anak-anak yang lain aja lah? Ah, kelihatannya mereka sudah selesai berlatih dan sedang berjalan kemari. Mas Joko. Mas Joko, biasa. Siap. Saya cukup senang, Ji, dengan latihan kita hari ini. Kekompakannya semakin terasa. Pertahankan semangat dan kekompakan itu sampai seterusnya. Sekarang saya mau tanya lagi mengenai rencana pertandingan persahabatan dengan tim NAPI di penjara. Siapa yang ikut, siapa yang nggak ikut? Pak Firman, sebenarnya saya masih agak ragu untuk ikut. Apa bener akan aman-aman saja, Pak? Iya, Pak. Apa nggak ada tim lain? Kenapa kita harus bertanding sama mereka? Kayaknya gimana gitu, Pak. Hai, Rul. Kamu takut karena menyangka mereka semua seram dan jahat. Ini kesempatan baik untuk membuktikan prasangka kamu benar atau salah. Dan Imran, apa salahnya bertanding dengan tim NAPI? Siapa tahu kita bisa belajar banyak dari mereka. Kita harus berpikir positif. Pikiran yang baik akan menuju hal-hal yang baik juga. Nggak ada paksaan kok. Kalau kalian nggak mau, tinggal kita batalkan saja. Sebenarnya, saya sudah kirimkan daftar semua anggota tim ke penjara untuk mendapatkan izin. Tapi, kalau ada yang batal, ya saya tinggal telpon ke penjara. Jangan dibatalkan, Ji. Sekarang masalahnya, siapa saja yang ikut. Ayo kita putuskan. Yang ikut, angkat tangan. Imran, kamu mau angkat tangan atau angkat kaki? Saya... Ini kesempatan baik untuk mengembangkan diri. Bukan hanya dari skill sepak bola, tapi juga mental. Siapa yang cukup berani untuk mengalahkan semua ketakutan dan perasangkannya? Saya tanya untuk yang terakhir kali. Setelah ini, daftar nama yang akan kita kirim ke penjara tidak bisa dirubah lagi. Yang ikut, angkat tangan. Semua ikut? Ikut? Bagus, bagus. Ya, bagus. Saya bangga pada kalian semua. Sebentar, Pak. Itu kakak saya datang, Pak. Teman-teman, ini mbak aku, Mira. Halo, mbak Mira. Mbak Mira, ini anak-anak MU United. Pak Firman, mbak aku ini kuliah marketing. Dan katanya ingin mempraktekkan ilmunya untuk lebih mempromosikan MU ke orang-orang. Bagaimana, Pak? Boleh nggak? Ya, boleh dong. Malah bagus tuh. Wah, terima kasih banyak ya, Pak, atas kesempatannya. Begini, sebagai permulaan, saya akan mengundang surat kabar desa dan juga radio komunitas Maju Jaya untuk meliput pertandingan persahabatan melawan tim maju di penjara. Karena ini cerita yang bagus. Ini menunjukkan tim maju United adalah tim yang berhati besar. Nah, di pertandingan itu, semua pemain akan memakai kaos Manchester United. Wah, pasti unik dan bagus kalau di foto semuanya berseragam. Nah, gimana? Saya sih sudah punya kaos MU, tapi yang lain bagaimana? Eh, saya ini personalista. Kalau saya pakai kaos MU, apa kata dunia? Saya Juventini. Gimana ya? Tadinya saya pikir akan bagus aja kalau kita bertanding pakai seragam. Tapi karena kalian belum punya seragam sendiri, untuk sementara pakai seragam yang kebetulan singkatannya mirip aja. Menurut saya, idenya Mbak Mila itu bagus. Kenapa nggak kita coba aja? Cuma kaosnya saja kan? Dan hanya dipakai ketika kita main. Yang penting kan hati kita tetap sama tim jagoan kita. Saya juga Milanisti. Anggap aja MU itu Maju United, bukan Manchester United. Gimana? Iya juga sih. Kan kita mau nunjukin kalau tim kita berhati besar dan bertengang rasa. Aku sih nggak keberatan pakai kaos MU, walaupun aku aremania. Mau aja deh. Kan bagus kalau kita di foto semua pakai seragam. Ya, boleh deh. Tapi lagi kalong nih. Ada juga duit tabungan buat biaya transport tim bertanding nih, Boy. Eh, asal kalian setuju, kaos MU-nya boleh nicil deh. Saya kasih harga grosir. Gimana? Nicilnya tiga kali ya. Pagi, siang, malam. Eh, enggak, 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 enggak kok. Itu sih bisa-bisanya Yudi aja. Nyicilnya boleh dua bulan kok. Gimana? Oke ya? Oke, oke. Kebetulan saya bawa kaosnya. Nih, ayo. Siapa yang mau nomor berapa nih? Nomor satu lah. Kan gue keeper. Nomor tujuh boleh. Empat belas deh. Lebih baik satu burung di tangan daripada sepuluh burung di pohon. Eh, maksudnya? Ya, setidaknya nama sama seragamnya sekarang sudah mirip Minister United. Walaupun permainannya masih jauh dari sama. Daripada enggak sama sekali, ya enggak? Siapa tahu semangat menangnya Manchester United bisa nular ke Maju United. Ya tak? Oh, kayaknya kan itu? Wah, Maju United sekarang sudah pakai seragam nih. Seragam Manchester United lagi. Kira-kira mereka bakalan menang enggak ya lawan tim nafi di penjara? Terus, kayaknya Nek Siti jual biskuit bola sama nih dengan Bu Yayu. Apa nanti mereka akan saling bersaing? Kita ikuti saja episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan Jawara Kecap. Bersatu untuk Maju. Kesamaan nama, tempat, dan peristiwa dalam drama ini hanyalah kebetulan belakang. Drama radio ini dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Produksi on-track media Indonesia dan Trimata Kreatif. Produser, Imelda Salajan. Penulis naskah, Mira Kartawijaya. Sutradara, Firman Rahadia. Teknik dan montase, Ruli Ahmadi. Penata musik, Ivan Joy Klimax. Didukung oleh, Enotebe, Faisal Aidit, Totos. Anapinem, Bayu Bulub, Dian Ade, Cenut Kiribi, Devi, Ari Manjat, Anda Pandapotan, Farid Ongki, Lydia, Bobi, Johan Elmo, Firhot, Gepeng, Aib, dan Vin Manggiri. Bandaga Kompromis, kita akan berusaha, dan? Jangan lupa that terdiri,